hari ini aku akan ngasih tau gimana sih caranya nyahit nyahit bunika biar benangnya gak keliatan ini ya ini ya guys ya ini ini jarumnya dimasukkan dari dalam ya ini guys ya dari dalam langsung seperti ini kelihatan ini jarumnya seperti ini lagi terus ambil satunya lagi seperti ini diambil lagi satunya ini diambil lagi satunya seperti ini lagi sampingnya seperti ini ini langsung ini lagi sebelahnya sebelahnya seperti ini tinggal narik seperti ini guys ya narik seperti ini diambil lagi satunya seperti ini ini tip gimana caranya biar benangnya tidak kelihatan jadi misalkan bonekanya warna merah benangnya warna putih itu gak ada masalah jadi benang sama boneka itu beda warna gak apa-apa tinggal narik seperti ini jadi kalau misalkan bunda punya boneka eh bukan maksudnya putri bunda punya boneka kalau robek tinggalnya seperti ini aja kalau bunda gak punya benang yang warnanya sama dengan warna benang bonekanya ada masalah dengan trik seperti ini boneka putrian putri bunda jadi tetap kelihatan rapi sepupun di jahit sendiri seperti ini ya ambil satunya ambil satunya seperti ini ya tinggal tarik seperti itu terus lakuin hal yang sama seperti ini seperti ini jadi bunda gak perlu mahal-mahal untuk nyatis boneka ke orang jadi bunda bisa mengerjakannya sendiri di rumah tarik seperti ini untuk pengunciannya gampang banget tinggal kunci seperti ini seperti ini seperti bunda nyait baju langsung dimasukin sini gampang kan bunda jadi udah gak kelihatan benangnya selamat mencoba di rumah ya bunda gitu ya selamat menikmati